Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan channel Tauhid 83 Bersama saya Taufik Hidayat Kali ini saya akan melakukan pengontrolan Atau mengecek kondisi salah satu jenis Sansevieria favorit saya Yaitu Sansevieria Golden Flame atau Golden Flame Nah teman-teman seperti inilah Sansevierianya Agar lebih leluasa saya akan angkat dulu Oke teman-teman seperti ini Sansevieria yang sangat cantik sangat eksotik sekali Dengan warna daun kuning cerah dan juga ada warna hijau tuanya Sayang sekali teman-teman Ternyata Sansevieria ini terserang oleh hama kutu putih Seperti ini di ujung-ujungnya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini kalau dibiarkan akan membahayakan tanaman ini Nah seperti ini teman-teman Sansevieria ini diserang oleh kutu putih Nanti akan saya hilangkan Saya akan basmi Kemudian teman-teman terlihat ini Sedikit berdebu Kemudian kelihatannya kotor aja Sansevieria ini maklum saya dengan beberapa kesibukan Tidak melakukan perawatan yang intensif Jadi saat ini mumpung ada waktu saya akan melakukan perawatan Nah teman-teman Sansevieria ini Termasuk Sansevieria yang menurut saya paling cantik di kelasnya Ini termasuk golden flame versi lokal Versi lokal itu kelebihannya adalah Memiliki struktur daun yang lebih kokoh dibandingkan dengan versi import Versi import itu biasanya dari Thailand Nah teman-teman perawatan kali ini saya awali dengan cara Melakukan pengelapan terhadap setiap helai daun Sansevieria Sambil membuang atau membersihkan dari kutu putihnya Saya melakukan pengelapan ini dengan menggunakan tisu basah Teman-teman harus secara teliti kemudian hati-hati Jangan sampai ada kutu putih yang tersisa Yang terselip di daun Sansevieria ini Soalnya kalau masih tersisa nanti biasanya numpuk lagi Jadi benar-benar harus rutin melakukan pengecekan atau pengontrolan Agar bisa terdeteksi secara dini bahaya yang mengancam dari Sansevieria ini Pokoknya teman-teman harus benar-benar semuanya bersih Dielap dengan menggunakan tisu basah seperti ini Atau menggunakan kain basah saja Nah teman-teman setelah semuanya selesai Dielap menggunakan tisu basah ini Dikarenakan penggunaan tisu basah Jadi saya akan melakukan penyemprotan Agar kimia yang terdapat di dalam tisu basahnya itu Tidak menempel di daun Sansevieria Nah teman-teman untuk menghilangkannya Saya akan menyemprotkan air bertekanan sedang Dengan harapan sisa-sisa dari cairan yang ada di dalam tisu basahnya tersebut Hilang terbawa oleh air Nah seperti ini teman-teman Jadi disemprot Secara hati-hati juga Semua bagiannya disemprot Jadi yang sisa-sisa dari tisu basah tadi bisa hilang Nah teman-teman Ketika melakukan penyemprotan ini Saya ingatkan kembali Air yang digunakannya itu harus benar-benar air yang bersih Tidak mengandung hal-hal yang membahayakan Seperti misalnya Kadar garam yang terlalu tinggi Atau misalnya kadar asamnya Ataupun misalnya Kotor Karena hal itu akan Membahayakan terhadap tanaman Kemudian teman-teman juga harus mempastikan Media tanamnya itu porous Sehingga air yang masuk itu langsung turun Tidak mengendap di dalam media tanamnya Itu teman-teman Kemudian teman-teman jangan lupa Untuk menempatkan Untuk menempatkan tanaman ini Di tempat yang teduh Tetapi tetap terang Jadi Tanaman ini Kalau terlalu kena sinar matahari langsung Jenis tanaman ini mudah terbakar Itu teman-teman Oke teman-teman Itu saja mungkin Kali ini Saya hanya Mengingatkan diri saya sendiri Dan juga teman-teman Harus sering-sering melakukan pengontrolan Karena ternyata Kalau lama tidak dikontrol Tiba-tiba taunya Sansevieria ini Sudah terserang oleh hama penyakit Seperti yang biasa Yang sering terjadi itu Justru Ini apa namanya tadi itu Kutu putih atau kutu kebul Itu kalau dibiarkan Benar-benar bisa Menghancurkan Bahkan Menjadikan tanaman itu mati Oke Yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Like, komen, dan juga share Terima kasih teman-teman Mohon maaf Atas segala kekurangan Selamat menunikan ibadah puasa Bagi yang Menjalankannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax